Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu Dalam video kali ini, kita lagi-lagi akan membahas masalah Head Voice Jadi walaupun ini sudah sering dibahas, tapi masih banyak teman-teman yang belum dapat kurang lebih bagaimana caranya mengeluarkan Head Voice dengan nyaman, mudah, dan nyaring So, saya akan asumsi teman-teman yang nonton video ini, entah belum bisa sama sekali atau sudah bisa dan ingin memperkuat Jadi kita akan melakukan latihan-latihan yang simple, tapi tentunya akan memperkuat Head Voice teman-teman Dan juga bagi yang belum bisa, jangan khawatir, semoga latihan-latihan berikut ini akan membantu kamu untuk bisa ngeluarin Head Voice kamu Jadi yang pertama-tama dulu nih, Head Voice adalah register suara di mana dia letak suara itu lebih tinggi Jadi istilahnya kalau misalkan audio itu ada high, ada low gitu ya Kalau low itu chest voice kita, ini buat yang laki-laki dan perempuan sama aja Jadi kalau kita berbicara ke bawah, itu namanya chest voice Kenapa namanya chest voice? Coba aja pegang dada kalian Terus ngomong, atau 1, 2, 3, pasti berasa kan di dada Tapi begitu kita pindah ke Head Voice, suara yang kayak Mickey Mouse gitu Head Voice, maka udah nggak di dada lagi Hilang gitu, gitarannya udah nggak sekuat kalau di chest voice Makanya disebutnya sebagai Head Voice, ini chest voice Jadi dengan begitu, dia diregister yang berbeda Sehingga pita suara kita tuh nggak sama lagi bentuknya dengan saat kita nyanyi chest voice Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa Head Voice, ada beberapa kemungkinan ya Salah satunya mungkin tekniknya aja yang kalian belum menguasain Tapi bisa jadi juga, pita suara kalian tidak mengizinkan kalian untuk melakukan Head Voice Mungkin dulu pernah cedera dan sebagainya Tapi jangan khawatir, kita mesti cobain dulu semua latihannya Kita akan mulai dari yang namanya Vocal Fry Vocal Fry adalah suara, kalau kita baru bangun tidur itu suara malas gitu Kayak, ini adalah Vocal Fry Vocal Fry, kayak gini ya Nah, sekarang coba teman-teman lakuin ya Vocal Fry, 1, 2, 3 Bisa ya, semoga ya Saat kita melakukan Vocal Fry, pita suara kita dipaksa untuk tetap rapet Nah, sekarang kita ingin melakukan Head Voice dengan pita suara yang rapet By the way sebelum saya lanjut, mungkin buat teman-teman disini supaya nggak bingung ya Saya bedain antara Head Voice dengan Falsetto Jadi kalau saya nih, kalau saya mendefinisikannya Falsetto sebagai Head Voice juga Tapi lebih bocor Bocor maksudnya lebih breathy Contohnya gini Head Voice Ini Head Voice Ini Falsetto Ini Falsetto, jadi lebih breathy Makanya suaranya Fals gitu Bukan Fals miring, tapi Fals palsu gitu ya Kayak, orang suka bilang suara palsu Karena dia lebih breathy kini Falsetto Yang kita pengen latih adalah Head Voice yang rapet dulu ya Kalau Falsetto emang gampang Kalau kita bisa Head Voice, Falsetto emang gampang ya Masalah gampang Jadi mulai dari Vocal Fry Kita slide ke atas Seperti gini Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah Saat kalian slide ke Head Voice Pertahankan Vocal Fry-nya Nah, gitu ya Jadi jangan sampai kita pecah Kayak gini Nah, itu latihannya salah Jadi yang benar adalah Sampai atas Kita pertahankan Si Vocal Fry-nya Nadanya sih terserah ya Yang penting dari Vocal Fry naik ke Head Voice Yuk kita lakuin sama-sama beberapa kali ya Sampai teman-teman dapat kurang lebih nih Kalian bayangin Vocal Fry abis itu suaranya tuh di belakang kepala gitu Oke, gitu ya Gimana bisa ya Nah, ini semoga teman-teman yang udah bisa Head Voice pun Dengan latihan ini akan membuat Head Voice kalian lebih rapat dan lebih solid Setelah kalian nyaman melakukan latihan tadi Dari Vocal Fry ke Head Voice Kita akan mulai dengan latihan Saya tuh senang banget sama Wee 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 ya Karena Wee tuh ngebantu banget buat saya mengakses ke Head Voice Kita akan mulai dengan latihan yang simple banget ya Kayak gini nih Ini buat yang laki-laki dan perempuan sama aja latihannya ya Yang penting kita mulai dari chest Pas kita naik Kita pindah ke Head Voice Terus kita mulai pakai nada ini Wee 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 Perempuan sama aja yang penting nada teratas ini kita udah pindah ke Head Voice Yang perlu diperhatiin dalam latihan ini adalah saat kalian ke nada ini Oke pertama bayangin ya visualisasiin suara kalian itu ke atas dan ke depan Tempatnya tetap di belakang kepala ya Kayak di belakang kepala gitu Wee 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 Tapi project ke atas dan ke depan Ke atas dan ke depan Kalo perlu gini Kalian jentikan jari kalian di depan muka gini Untuk ngeingetin kalian disinilah latak suara kalian seharusnya Gitu ya Jadi Wee 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 Yang berikutnya Kan nih kata-kata nya wee Tapi untuk ngebantu dia ke depan Teman-teman coba I-nya ditambahin U Ya, jadi Jadi nggak Itu Uwi kan terlalu bocor kemana-mana ya Tapi Lihat mulut saya nih Ini I ditambah U Jadi Oke, itu ngebantu kalian untuk ngebayangin suara kalian ke atas dan ke depan Tetap rasanya lewat belakang Tapi proyeknya ke atas dan ke depan Kita coba ya Dari bass nih Oke Nah gitu ya Gimana Lagi yuk Kita naik deh Naik setengah ya Gitu ya Ini mungkin audionya agak pecah nih Karena saya kedekatan ke mic Coba saya jauhin dari mic ya Sekarang kita naik ke C Dan juga teman-teman Perhatiin gimana saya transisi dari head ke chest lagi Itu transisinya halus Jadi nggak Nggak berantakan kayak gitu ya Itu juga mesti diperhatiin ya Transisi dari head ke chest sehalus mungkin Ou Ou Like Kayak gitu ya Naik lagi yuk Setengah Ingat transisi Yang halus, udah gitu atas depan Terakhir ya, kita naik ke atas ini Oke, E flat ya 3, 4 Oke, suaranya di belakang Di depan sini Ya, gitu ya Nah, buat teman-teman yang masih belum dapet juga head voice-nya Jangan kecil hati ya Dicoba pelan-pelan ya Kurang lebih areanya disitu tuh Saya tadi mulai dari bass ya Chord bass mayor Naik ke B, C, dan seterusnya Jadi kita ngelewatin transisi dari chest ke head voice-nya ya Dan lakukan, kalau masih belum bisa Kita balik lagi ke yang vocal fry Gitu ya Abis itu latihan yang tadi Nah, buat teman-teman yang udah mulai lancar head voice-nya Kita lakukan latihan yang berikut ini lagi ya Ini semoga akan memperkuat head voice kalian Kita mulai dari nada yang lumayan di bawah Yaitu di G Dari situ ya Abis itu kita akan pakai pola nada ini Ya Jadi gini Oke Sekali lagi pelan-pelan Do, 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 mi, sol, do, mi, sol Gitu nadanya, do, mi, sol, do, mi, sol Oke Abis itu kita turun ke bawah Oke Jadi di atas tadi Kita panjangin Kalau kita ngelakuinnya benar I ditambah U Jadi Juga rasain di kepala Rasain di atas depan Kita bisa project head voice kita kayak Seorang soprano Ya mungkin gak kayak soprano klasik ya Tapi at least ringing-nya atau memancarnya Itu dapat lah gitu ya Tiga, empat Oke Perhatiin Perut kalian ya Ini harus dari diafragma Kalau gak Susah Nanti nyangkut di leher Jadi bayangin Perut kalian kencengin Jadi setiap kalian vocalizing Kayak gini Pas kalian bunyi Itu perut boleh kencengin Untuk engage Untuk ingetin badan kita bahwa Ini kita mengelakukan latihan Dari nafas Dari diafragma Oke Naik ya Eh sorry Segini ya Oke yuk Tiga, empat Tiga, empat Oke Nah ini Ini harusnya cukup ngebantu Kalian Memperkuat head voice kalian Bahkan buat yang gak bisa Pelan-pelan start dari vocal fry tadi Kalau udah mulai bisa latihan ini Itu asik banget ya Nah kalau udah bisa Head voice-nya Yang rapet dan solid Kayak tadi Baru kita boleh Bocorin Kita biarkan udara keluar Lebih banyak ya Jadinya Falset Jadi kita Kalau head voice Wiii Kalau falset Wiii Kita bocorin Itu untuk efek aja Untuk memperindah Nyanyian kita Ya kan Misalnya kita mau nyanyi Dia lebih cocok Falset gitu Jadi head voice Tapi agak breathy Untuk dapetin Emosinya Kita gak Stuck in reverse Gak gitu Tapi Stuck in reverse Jadi Dia lebih falset Lebih halus Lebih lirih Jadi itu boleh aja Buat efek Don't leave me high Don't leave me dry Don't leave me high Don't leave me dry Ya itu contoh aplikasi Gimana kita menggunakan Head voice kita ya Nah biasanya kalau lagu pop Itu head voice nya Lebih falset Lebih lirih Lebih Ya sexy lah Kurang lebih Istilahnya ya Nah jadi buat teman-teman Yang belum dapat head voice Atau ingin memperkuat head voice Lakukan latihan-latihan Simple yang tadi ya Start dari Vocal Fry Kalau udah mulai bisa Mulai pakai si Wiii 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 Setelah itu latihan yang lebih lebar Dan dipanjangin Nada atasnya Wii 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 Ya Sebenernya masih banyak Latihan-latihan head voice lagi Yang bisa kalian search di Youtube Cuman ini Tadi bisa dibilang adalah Latihan-latihan favorit saya Yang sering banget saya Aplikasiin ke Penyanyi yang saya latih Di antaranya Regina Saya ingat banget Regina Idol itu Waktu awal-awal masuk karantina Itu belum bisa head voice sama sekali ya Lalu kita latihan Mulai dua minggu Sebulan Sama Agnes juga Sama saya Regina mulai bisa aktifasiin Head voice-nya Jadi Buat teman-teman Dicoba dulu ya Tapi Untuk penutupan nih Buat teman-teman yang udah nyoba Segimana rupa Tetap gak bisa juga Jangan kecil hati ya Karena Nyanyi dan bermosik itu bukan masalah Bisa head voice atau enggak Masih banyak yang bisa kita lakukan Tanpa head voice kita ya Banyak banget Penyanyi Indonesia juga Jarang banget pake head voice Contohnya Judika Jarang banget pake head voice ya Atau Ari Lasso itu jarang pake head voice Jadi Head voice itu gak wajib Tapi kalau bisa Asik ya Oke teman-teman Saya rasa cukup Untuk latihan hari ini Thank you so much Udah nonton Bagiin video ini ke teman-teman Yang menurut kamu membutuhkan ya Siapa tau ada teman kamu Atau adek kamu yang butuh Latihan head voice Sampai ketemu di video selanjutnya Selalu bebaskan Suaramu Bye-bye Sub indo by broth3rmax